Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 37. Lima rasul dibikin keok sekaligus. Bagai bayangan setan tubuh Sumabing berkelebat memutar ke belakang keempat rasul itu, kedua tangan tiba-dua diayun berbareng. Belang, disertai sebuah seruan tertahan, satu di antara keempat rasul itu terbang jauh keluar pintu kelenteng. Bertepatan dengan itu sebilah cundrik yang berkilau dingin tahu dua sudah mengancam di depan dada Sumabing. Keruan kaget Sumabing bukan alang kepalang, begitu tangan digentakan, cincin iblis yang dikenakan di tengah jari kontan memancarkan sinar mencorong kreng kontan Sumabing tergetar sempoyongan, rasul yang membekal senjata itu juga terhuyung beberapa langkah. Ketiga rasul yang lain juga pada saat itu menyerang tiba pula. Bus yang sinhoat benar dua sakti mandraguna, begitu tubuhnya limbung karena benturan keras tadi, kakinya lantas menggeser selicin belut berganti tempat, di mana kekuatan tenaga dipusatkan di tangan kanan, lagi dua cahaya sinar cincin iblis mencorong lebih tajam terus disapukan ke arah ketiga rasul yang menyerang tiba. Kaget ketiga rasul itu bukan alang kepalang serasa arwah mereka terbang meninggalkan badan, cepat dua mereka menjejakan kaki melejit jauh menyingkir. Kini Sumabing kembali berdiri tegak di depan peti mati lagi, sikapnya garang dan siap-siaga. Pada saat itulah rasul yang terpental keluar pintu kelenteng itu agaknya lukanya tidak terlalu berat, kini melangkah masuk lagi ke dalam ruangan ini. Kelima rasul berdiri dalam posisi lima penjuru, Sumabing terkepung di tengah. Sekian lama kedua belah pihak sama berdiri mematung siap-siaga menunggu serangan musuhnya. Setengah jam telah berlalu, keadaan tetap sunyi tanpa seorang jua bersuara. Akhirnya Sumabing sendiri berlaku kurang sabar. Di mana sinar cincin iblisnya menyapu datang. Dua rasul yang berdiri di hadapannya segera melejit menyingkir ke belakang. Tapi sebelum cahaya cincinnya mengenai sasarannya mendadak tubuh Sumabing membalik terus kirim sebuah hantaman dasyat ke belakang dengan kekuatan kiu yang sinkeng, gerak kecepatan tubuhnya benar dua membesonakan sampai susah diikuti oleh pandangan mata. Betapapun tinggi kepandayan rasul penembus dada, juga susah menghadapi rangsangan yang datang secara mendadak ini. Kontan terdengar dua lolong jeritan panjang, satu di antara rasul yang menerjang tiba lebih dulu kontan roboh terkapar, sedang yang lain terpental jungkir balik setombak lebih, kedok di mukanya basah oleh air darah, agaknya lukannya tidak ringan. Bentakan dua nyaring memekak telinga, tiga rasul lainnya menubruk maju berbareng sambil lancarkan serangan berantai, jurus dan tipu serangannya sangat aneh menakjubkan seakan dua air sungai mengalir deras tanpa putus-putus. Keruan Sumabing kebingungan dan gugup mencak dua, beruntun empat kali tubuhnya berputar sambil menangkis, baru tubuhnya dapat berdiri tegak lagi. Ker, turun tangan ketiga rasul itu adalah menggunakan gerak cepat, jurus dan tipu serangannya sedemikian gencar dan rapat bagai hujan derasnya. Sehingga tiada sempat Sumabing menggunakan cincin iblis dan melancarkan pukulan kiyu yang sinkang. Dalam sekejap matel, tiga puluh jurus telah berlalu. Tadi berulang kali Sumabing lancarkan kiyu yang sinkang dan cincin iblis tenaga murninya banyak terkuras keluar, meskipun jalan darah mati hidupnya sudah tembus, tenaga dalamnya tidak mengenal putus. Tapi bagaimana juga musuh terlalu tangguh untuk menghadapinya ia harus kerahkan setaker tenaganya, maka dengan cepat tenaga murninya semakin susut, keadaannya semakin payah dan terdesak di bawah angin. Sebaliknya ketiga rasul penembus dada itu lebih gencar lagi menyerang secara mati duaan, di tengah berkesiurnya angin pukulan diselingi juga sinar berkeredep dari cahaya cundrik yang menciutkan nyali orang, perbawa dan kekuatan gabungan mereka bertiga ini benar dua mengagumkan. Memangnya kelenteng itu sudah tua dan reyot, apalagi angin pukulan sedemikian deras sehingga atapnya bergetar, genteng dan debu berterbangan tak henti duanya. Agaknya kalau kedua belah pihak yang bertempur tiada seorang pun yang mau menghentikan pertempuran ini, tanggung tak lama lagi kelenteng reyot ini pasti ambruk sama sekali. Bagi sumabing yang kedatangannya memang ada maksud tertentu, sudah tentu tidak bakal mau mundur atau mengalah. Terdengar sebuah bentakan menggeledek, kontan terlihat salah satu dari ketiga rasul itu terjengkang mundur sambil muntah darah. Dalam waktu yang bersamaan, cundrik rasul penembus dada juga menyobek kulit lengan sumabing sehingga terluka panjang, darah membanjir keluar dengan derasnya. Maka, wajahnya yang semula sudah tegang penuh nafsu membunuh kini tambah pucat menekutkan, napasnya juga mulai memburu. Sumabing insaf mara bahaya selalu mengancamnya, dia harus secepat mungkin mengakhiri pertempuran ini, kalau tidak entah bagaimana akhirnya susah dibayangkan. Karena ketetapan hatinya ini, tenaganya dikerahkan seluruh sambil kertak gigi beruntun dialancarkan 9 kali pukulan berantai. Begitu 9 pukulan ini dilancarkan habis tepat sekali 1 di antara rasul pengeroyok itu dengan telak kena terpukul roboh terjungkal tak bisa bergerak lagi. Karena pengerahan tenaga yang berlebih duaan ini, seketika sumabing rasakan pandangannya berkunang dua, kepala terasa berat sebaliknya tubuhnya enteng bagai terapung di tengah udara. Demikian juga keadaan rasul penembus dada yang membekal cundrik itu, napasnya juga ngos duaan, dadanya turun naik dengan keras. Sekarang tinggal sumabing dengan rasul penembus dada yang pegang cundrik saja masih berhadapan seperti dua ayam jagoi yang sudah kehabisan tenaga saling pentelengan tanpa bergerak lagi. Agak lama kemudian baru sumabing membuka mulut dengan suara gemetar, hari ini akan kubuat kalian berlima menggelep tak tak berfernyawa lagi dalam kelenteng bobrok ini, rasul penembus dada menyeringai sinis, sumabing, cundrikku ini juga dapat menembus luh hatimu lantas terdengar pula suara bentakan dan teriakan yang simpang siur. Mereka berkutat dan bertempur lagi dengan sengitnya. Tapi sudah tidak sehebat tadi sebab kedua belah pihak sudah sama dua kehabisan tenaga, mereka hanya bergerak dan merontak demi kemenangan terakhir saja. Bukti dan kenyataan sudah jelas, akhirnya mereka berdua pasti akan sama dua gugur dan tamat riwayatnya. Pada saat itulah mendadak terdengar sebuah bentakan nyaring, berhenti tanpa diminta kedua kalinya serta merta mereka berhenti bertempur. Masing dua mundur dua langkah sambil pentelengan dengan metu membara gusar. Ternyata gadis baju hitam itu kini tampil lagi ke depan, alisnya dikerutkan dalam dua, matanya mendelik buas penuh nafsu membunuh. Baru sekarang Sumabing berkesempatan menghela nafas lega. Dia maklum dengan terluka berat pasti kelima rasul penembus dada tidak bakal berani mengumbar keganasannya lagi. Pasti gadis baju hitam ini berkecukupan untuk menghadapi mereka. Maka segera ia mengundurkan diri ke samping, diam dua ia kerahkan tenaga untuk berobat diri. Sorot metu gadis baju hitam menyapu pandang kepada empat rasul yang terluka berat, lalu beralih menatap ke arah rasul penembus dada yang mencekal cundrik itu. Katanya, kalian mendapat perintah dari siapa untuk mengambil jiwa suhuku dari ketua jeng siong HW sahut rasul penembus dada. Siapakah ketua kalian kau tidak perlu tahu ada permusuhan dan dendam apa dengan guruku tidak perlu kujelaskan. Gadis baju hitam mengacungkan sebelah tangannya, ancamnya, ini segenggam pasir beracun yang dinamakan Cui Hun Soa. Segenggam ini ku kira cukup untuk menamatkan riwayat kalian berlima bukan? Mungkin, tapi kau sendiri juga tidak akan tetap hidup gadis baju hitam menurunkan tangan, ujarnya, sekarang ini aku tidak akan berbuat begitu. Sebab suhu memang benar sudah meninggal, orangnya mati permusuhan himpas. Hanya aku ada sedikit permohonan, jangan kalian merusak jenazahnya tidak mungkin seringai rasul penembus dada dingin. Gadis baju hitam naik pitam teriaknya, orangnya sudah mati, jenazahnya juga tidak kau lepaskan ya, cundrik ini harus menembusi dadanya dulu ku jelaskan sekali lagi, suhuku betul dua sudah meninggal mati atau hidup sama saja kalau begitu jangan kalian sesalkan care, turun tanganku terlalu kejam silahkan sesuka hatimu kau turun tangan, tapi kau sudah tiada kesempatan lagi omong kosong tiba dua badan gadis baju hitam legit mundur setombak lebih, tangannya sudah terangkat tinggi, siang dua tangannya sudah menggenggam pasir beracun tinggal menaburkan saja. Rasul penembus dada ganda mendengus dingin tanpa bergerak dan membuka suara. Namun mendadak gadis baju hitam menurunkan tangannya pula, ujarnya, kalian pergilah rasul penembus dada juga masukkan cundrik ke dalam balik bajunya, suaranya sedingin es, inilah kesempatan, kenapa tidak kau turun tangan, untuk selanjutnya, selamanya kau takkan ada kesempatan lagi? Rona wajah gadis baju hitam berubah bergantian, timbul lagi nafsunya membunuh, namun secepat itu pula terus menghilang, katanya dengan suara tawar, silahkan kalian pergi sekilas rasul penembus dada melirik ke arah sumabing yang tengah bersemedi, lalu berkata kepada gadis baju hitam, beritahu kepada gurumu, soal cundrik ini menembusi dada tinggal tunggu waktu saja, dia tidak akan dapat lolos berubah hebat air muka gadis baju hitam, serunya gemetar, dia sudah mati-mati, pekciologin pandai merambu obat yang aneh dua, pura dua mati hanya dapat mengelabui orang saja, habis berkata beruntun, ia menutup dan menepuk beberapa jalan darah di tubuh keempat rasul lainnya, satu persatu mereka berdiri terus beriring berjalan keluar, kaki gadis baju hitam maju selangkah agaknya hendak merintangi, kepergian mereka, tapi dia urung bersuara, dia maklum seumpama membunuh kelima rasul ini juga tidak bakal dapat membereskan persoalan ini, mereka hanyalah petugas yang menjalankan perintah orang lain saja, orang di belakang layar itulah yang lebih kejam menakutkan, bersama itu dia juga insaf bahwa lekang rasul penembus dada, meskipun sudah terluka berat, mungkin dirinya masih bukan tandingannya, maka akhirnya dia ambil kepastian untuk tidak turun tangan, bayangan kelima rasul itu akhirnya menghilang di tengah kabut malam, gadis baju hitam menyumat sisa lilin di depan meja sembahyang, air muka sumabing pelan dua mulai bersembuh merah, itulah pertanda bahwa tenaganya sudah mulai pulih kembali, diam dua gadis baju hitam menggermat ke belakang sumabing, sebuah tangannya sudah menekan jalan darah besar Tian Leng Hiat, mimpi juga sumabing tidak menduga bahwa bayangan kematian sudah mengulur tangan kepadanya, rona wajah gadis baju hitam ini berobah dua susah diraba, entah apa yang tengah diterawangi, dia tengah berpikir haruskah dia turun tangan membunuhnya, tangannya agak gemetar, hatinya bimbang untuk mengerahkan tenaga, pada saat itulah mendadak sumabing membuka matanya, melihat suasana yang sepi ini tanpa terasa dia berseru heran, eh cepat dua gadis baju hitam menarik tangannya, sumabing juga sudah merasa, badannya berkelebar terus membalik, serunya kejut, ternyata kau, di mana mereka sudah pergi sebenarnya gurumu, lebih baik tuan jangan menanyakan hal itu lagi, baik kita kembali pada persoalan pertama, aku mohon diberi sebutir Hoan Huntan karena kau mati duaan melindungi jenazah guruku, biarlah ku beri sebutir, tapi, bagaimana bola matu gadis baju hitam berputar dua, memancarkan cahaya aneh, lama kemudian baru dia bersuara, ada syaratnya syarat apa? syarat yang tadi kau ajukan, bukan syarat apa sumabing menegas, agaknya gadis baju hitam ingat sesuatu, maka sambil manggut dua dia berkata, aku berhak menunda dulu syarat yang bakal kuajukan itu menunda benar, asal kau ingat bahwa kau masih hutang satu syarat kepadaku sudah cukup, mungkin suatu waktu kelak bisa kuajukan, tapi, juga mungkin tidak kuajukan, ini, mengapa begitu sudah tentu ada alasanku sumabing tak habis mengerti, orang hendak menunda hak pengajuan syarat yang hendak diajukan, kemana tujuannya susah dirabah, tapi, bila diingat waktu dirinya pertama kali memasuki biara ini, orang mengajukan penggantian dengan kepalanya, dengan tegas dirinya sudah setuju, mati saja tidak ditakuti, apalagi syarat lainnya, maka segera ia mengangguk, baik aku setuju tapi perlu ku tandaskan, bila kelak syarat itu kuajukan, lalu cuan tidak menepati janji, nona terlalu berkhawatir, aku yang rendah bukan manusia macam itu, aku percaya kau, ambillah lalu dari balik bajunya dikeluarkan sebuah botol kecil yang terbuat dari porselin terus diangsurkan kepada sumabing, tangan sumabing gemetar menyambuti botol kecil itu, legalah hatinya, kalau obat ini sudah di tangannya maka jiwa bibinya Ong Fong Jui tidak perlu dikhawatirkan lagi, chai he minta diri silahkan begitu keluar dari Yok Ong Biyo malam itu juga sumabing berlarian kencang, ingin rasanya tumbuh sayap dan segera, tiba di selokan yang belum diketahui namanya itu untuk menolong bibinya, hari kedua tengah hari, sumabing sudah menempuh sejauh lima ratusan li, karena perut terlalu lapar terpaksa dia memasuki sebuah kota hendak menangsel perut, baru saja sampai di ujung jalanan, sebuah bayangan dengan cepat memapak datang terdengar pula suara yang sangat dikenalnya, Bu Yung, sudah lama benar ku cari kau cepat dua sumabing menghentikan larinya, waktu angkat kepala kiranya yang mendatangi ini adalah si maling bintang si bantuan, cepat dua ia memberi hormat, Ciam Pua apa baik dua saja selama berpisah masih baik, belum mati, Bu Yung, sungguh tak duga kau bisa lolos dari BWHWH dengan tetap masih bernyawa, Ciam Pua, musuh besar sudah kutemukan jejaknya siapa loh cugi loh cugi serusi maling bintang penuh keharuan, benar kau sudah menuntut balas belum, hampir saja jiwaku melayang di tangannya di mana dia berada BWHWH, dia juga, dia adalah sesepuh atau tulang punggung dari BWHWH, Ciu Tong ketua mereka itu adalah muridnya, Oh, dia kenal kau tidak aku sendiri yang memperkenalkan asal usulku, masa dia mau melepasmu begitu saja tidak, dalam penjara bawah tanah, kebetulan aku bertemu dengan Tiang Un Su Seng Poh Jiang, dialah yang membantu aku lolos dari kurungan lalu, bagaimana dengan Tiang Un Su Seng mengelam air muka sumabing, ujarnya sedih, dia sudah mati, bersama suciku Sim Giyoksya benar dua terjadi demikian, suci Sim Giyoksya meninggal karena diperas, sedang Tiang Un Su Seng hanya mengikuti jejaknya saja, kalau tidak dengan gampang diadapat lolos dari penjara itu, hektometer, hutang darah itu kelak biarku balaskan secara total loh cugi pernah merebut kedudukan jago silat kelas 1, luwekangnya tentu, yang lain aku tidak tahu, yang jelas Kiyu Yang Sim Kang telah dilatihnya sampai sempurna, lebih tinggi dari dugaan suhu semula. Sekali pukul dia dapat membumi hanguskan benda sasarannya berubah wajah keriput si maling tua, katanya, sekali pukul membumi hanguskan benda sasarannya, siapa pula tokoh yang kuat melawannya, Bu Yung, selain, selain apa dapat kau mempelajari ilmu sakti yang tersembunyi di dalam pedang darah dan bunga iblis itu tapi, bagaimana pedang darah telah hilang apa, pedang darah kau hilangkan ya, tapi masih ada harapan dapat diminta kembali. Siapakah orang yang mengambil foa cugiok belum pernah ku dengar nama itu A.I., dia adalah adik kandung foa kinsian maka berceritalah Sumabing akan pengalamannya dalam latihannya yang sesat karena terganggu, dan kini tengah menjalankan tugas minta obat diokong beliung. Si maling tua si bantuan menggeleng dua sambil menghela nafas panjang. Sumabing tertawa kikuk, katanya, Ciam Pual, mari kita tangsel perut dulu baru bicara lagi bagaimana bagus sekali, Bu Yung, memang ada omongan yang perlu ku beritahukan kepadamu, untuk tidak mengurangi selera makan kita, setelah perut kenyang baru kita perbincangkan lagi, begitulah mereka memasuki kota terus mencari rumah makan, kebetulan tak jauh di sebelah depan sana ada sebuah rumah arak Tiawoye Ukip, langsung mereka masuk dan mencari tempat duduk terus pesan makanan dan minuman. Saat itu kebetulan tiba tengah hari para pengunjung sangat banyak yang makan minum suasana menjadi ramai dan gaduh. Tengah makan minum, tak kuat Sumabing menahan sabar lagi, tanyanya, Ciam Pual, Nona Siang Siung Hun, si maling tua membalik mata, ujarnya, dia pulang ke rumahnya. Dia salahkan aku tidak mencegah kau menepati janjimu kebewek, BWEHWAHWE ada lebih baik dia pulang ke rumah, betapa berbahayanya berkelana di Kangong, siapa tahu apa benar dia pulang ke rumah, Sumabing terkejut, serunya, mengapa? Ada kemungkinan dia pergi mencari kau mencari aku? Wah, keselaka, markas BWEHWAHWE bagai sarang naga dan gua harimau, ini hanya dugaan saja, aku sudah mencari tahu susah payah, tapi tiada kabar beritanya, tanpa terasa tenggelam dan berat perasaan Sumabing, hatinya risau dan gundah. Siang Siung Hun adalah perempuan yang berhati kukuh dan berpendirian teguh, mungkin dia bisa melakukan hal dua yang bodoh, maka katanya, jadi untuk persoalan ini maka Ciam Pual mencari Wampual tidak, masih ada urusan lain, urusan apa mari kita bicara di luar, bergegas mereka tinggalkan rumah arak itu terus berlarian keluar kota, setelah di tempat yang agak sepi baru Si Maling Tua bicara dengan nada berat tertekan, Bu Yung, kau kenal seorang gadis yang bernama Ting Hoan sebuah wajah ayu dan jelita segera terbayang dalam benak Sumabing. Ya, aku kenal dia, Sahut Sumabing. Dia minta aku Si Maling Tua menyampaikan berita kepadamu, berita apa dia minta aku Si Maling Tua membawa kabar untuk kau kabar apa dia ingin melihatmu untuk yang terakhir, Sumabing berjingkrat kaget, tanyanya gemetar, yang terakhir, apakah maksudnya? Dia sudah hampir mati, tapi sebelum ajal ini dia ingin benar bertemu dengan kau dia, sudah hampir mati benar, sudah kempas-kempis tinggal menunggu waktu saja, kenapa terjadi demikian setelah bertemu kau akan tahu segala duanya, di mana dia sekarang berada kira dua lima puluh li dari sini ada sebuah kampung bernama Semkeh Chang, di dalam gubuk kriut di samping jembatan batu merah itulah dia berada baik, segera aku berangkat, nanti dulu Ciampuan masih ada pesan apa tadi kau berkata kau tersesat waktu berlatih, apakah bibimu yang menembusi jalan darah setengah tubuhmu yang terbuntu itu begitulah, apakah kau tahu asal-usul perguruannya ini, aku tidak begitu jelas, aneh apakah Ciampuan ada menemukan sesuatu dalam dunia persilatan, entah sudah berapa tokoh dua silat kosen yang mati atau cacat karena tersesat dalam latihannya itu, maka kalau tersesat dalam latihan dipandang sebagai jalan buntu yang membawa maut, dia dapat dan kuat menggunakan tenaga murni dalam tubuhnya untuk menjebol dan menembusi jalan darahmu yang tertutup, bukan saja lekangnya itu sangat tinggi juga sangat ajaib, aku si maling, tua curiga pasti dia adalah satu murid gemong persilatan yang kenamaan pada ratusan tahun yang lalu, siapa yang mengenal ilmu kan guan ke hiat sip mehtai hoat, boleh dikata hanya satu aliran ini saja tiada keduanya, siapakah sebenarnya si maling tua si bantuan berkerut alis, ujarnya, masing dua aliran dan golongan dalam dunia persilatan ada peraturan dan pantangannya, lebih baiklah kau tanyakan sendiri, apa boleh buat sumabing manggut dua, memang selama ini belum pernah terpikirkan untuk menanyakan asal-usul perguruan bibinya, malah tidak terpikirkan juga olehnya bahwa Fo'a Kinsian adalah istrinya, sebelum ini yang diketahui hanyalah bahwa dia adalah murid bibinya saja, tiampuan masih ada pesan apalagi tidak ada, kau pergilah, oh, ya, harap katakan maling tua ini sudah menyerapi kemana dua, tapi kabar berita tentang ibumu masih belum dapatku peroleh, mengenai perempuan yang terkurung di belakang puncak siyaulim itu, aku masih tetap bercuriga, sumabing memandang penuh rasa terima kasih kepada maling tua katanya, kelaku wampu pasti akan kembali ke siyaulim si untuk membuka tabir rahasia ini, untuk berita ibumu sampai siampu susah payah kian kemari, wampu menyatakan banyak dua terjemah kasih, tidak menjadi soal, ini kan kerelaan dari maling tua ini, kau pergilah selamat bertemu, dengan rasa kesal dan khawatir sumabing berlarian menuju tempat yang ditunjuk oleh si maling tua, satu jam kemudian tibalah dia di depan sebuah gubuk riut di pinggir jembatan batu merah, gubuk ini terbagi dalam tiga susun bilik, sebuah pintu dan tiada jendela, keadaannya sangat jorok dan bobrok sekali agaknya sudah lama tidak ditinggali manusia, entah bagaimana Ting Hoan bisa menetap di tempat semacam ini, eh, bukan kasih maling tua mengatakan dia sudah kempas-kempis tinggal menunggu ajal, mungkin mendadak dia terserang penyakit berat atau telah mengalami apa dua, berpikir sampai di sini tanpa terasa bergidik dan merinding tubuhnya, waktu kakinya melangkah ke dalam, hidungnya segera diserang oleh bawa pek yang menyesakan dada, sumabing menahan nafas dan memandang ke arah dalam sebelah kiri sana, kosong melompong, lalu berputar memandang ke arah kanan, di pojokan kamar dalam sana mendekam dan melingkar sebuah benda warna putih, apa mungkin dia adanya? mulai berdebar keras jantung sumabing, waktu dia mendekati, memang tidak salah, itulah seorang perempuan yang berpakaian warna putih kau, kau adalah, nona ting tubuh orang berbaju putih itu bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara apakah kau adalah adik hoan siapa suara lemah dan lembut sekali hampir tidak terdengar akulah sumabing, seru sumabing agak keras bergetar tubuh orang baju putih itu bergegas membalik tubuh menghadap atas oh, kau beruntung sumabing mundur tiga langkah, kaki tangan terasa dingin tidak salah lagi memang dia adalah ting hoan gadis rupawan yang berwajah cemerlang itu sekarang telah berubah menjadi sedemikian pucat kurus dan peyot sinar matanya redup, tapi mengandung perasaan kebencian yang berlimpah dua membuat berdidik dan berdiri bulu roma orang kau, akhirnya kau datang? benarkah kau ini sumabing maju lagi terus membungkuk di sampingnya katanya gemetar, adik hoan, inilah aku, sumabing ini, bukan mimpi ya ini kenyataan, aku, akulah sumabing, aku memburu tiba setelah mendengar kabar dari si kiam posi maling bintang ting hoan pejamkan kedua matanya sambil menenangkan gejolak hatinya napasnya mulai teratur, sesudah sekian lamanya kedua matanya dipentang lagi agaknya semangatnya sudah pulih sebagian besar engkoh ring, bolahkah aku, memanggil demikian adik hoan, asalkah suka wajah pucat dan kurus keropos dari ting hoan menampilkan rasa girang dan tersenyum simpul katanya, engkoh ring, sejak pertama kali melihatmu, aku, berjanji dalam hati aku tidak minta balas cintamu, asal aku mencintai kau, sudah cukup adik hoan aku, sangat mencintaimu, tapi, beban yang kupikul terlalu berat engkoh ring aku tidak perlu mendengar penjelasanmu aku sudah merasa girang dan puas dalam waktu sebelum ajal ini kau dapat berada di sampingku ini sebetulnya hanyalah khayalanku belaka, tapi sekarang menjadi kenyataan tenggorokan sumabing menjadi tersumbat, sekuatnya ia menahan mengalirnya air mata terbayang dalam ingatannya waktu pertama kali dirinya menunaikan tugas yang diserahkan gurunya kalau bukan ting hoan membangkang perintah gurunya, pasti jiwanya sudah lama melayang adik hoan, kau terserang penyakit atau, aku? hahaha, meski suara tawanya lemah dan rendah tapi mengandung kedukaan dan estapa yang tak terperikan adik hoan, tergetar suara sumabing, sebetulnya apakah yang telah terjadi?